Intro Salam Citra Malaysia, Madani bertemu kembali dalam channel ini dan kali ini saya ingin kongsikan kepada anda semua satu lagi berita terkini untuk anda semua yang mana saya lihat daripada satu sumber tapi sebelum saya teruskan perkongsian ataupun berita ini terima kasih kepada subscriber channel ini semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki anda dan kepada anda yang belum subscribe channel ini anda boleh subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa nah tanpa membuang masa lagi saya akan teruskan perkongsian pada kali ini dimana Azmin calon Menteri Besar Selanggor dan Iskandar kata ramai calon lain juga layak ketika muncul bayangan bahwa Azmin Ali mungkin dicalonkan Perikatan Nasional PN sebagai Menteri Besar Selanggor seorang pemimpin kanan pas sebaliknya kelihatan tidak senang dengan langkah tersebut selain menganggap pengumuman itu sebagai terawal terlalu awal bendahari pas pusat Iskandar Abdul Samad berkata terdapat ramai calon lain yang turut layak dinamakan untuk jawatan tersebut ketika kita menunggu tarik PRN Pilihan Raya Negeri sinario politik Selanggor dikejutkan dengan spekulasi bahwa Azmin akan kembali menjadi Menteri Besar tetapi kali ini mengwakili Perikatan Nasional respons saya kepada berita tersebut ialah terlalu awal untuk menamakan calon Menteri Besar dan terdapat ramai calon lain yang juga layak katanya dalam kenyataan hari ini terlalu PN Selanggor dilaporkan berkata mereka tidak menolak kemungkinan mencalonkan Azmin Ali sebagai Menteri Besar sekiranya berjaya memandangi PRN di Selanggor nanti timbalan pengharap Pilihan Raya PN Selanggor yaitu Zulkif Pri Hanafi berkata peluang sentiasa terbuka kepada bekas ahli parlimen gembak itu untuk dijangka dan diangkat sekali lagi menjadi Menteri Besar namun kata ahli parlimen Tanjung Karang itu segala keputusan terletak kepada kebijaksanaan pemimpin Perikatan Nasional bagi menentukan calon terbaik menjawab jawatan penting berkenaan walaupun tiwas dikerusi parlimen gembak dalam PRU ke-15 pada November tahun lalu Azmin masih menjadi adun bukit antarabangsa dia pernah menjadi Menteri Besar Selanggor pada Kerajaan Pakatan Harapan antara September 2014 sehinggalah 19 Jun 2018 dia yang pernah menjadi timbalan Presiden PKR kemudian melepaskan jawatan tersebut untuk menyatai Kabinet Dr. Mahathir Muhammad Azmin kemudian mengetuai sekumpulan ahli parlimen PKR untuk berpaling tadah meninggalkan Pakatan Harapan dalam langkah Suratun yang menyaksikan jawatannya kejatuhan kerajaan tersebut di mana usaha Syok sendiri dia kemudian dilantik menjadi Menteri Kanan dalam Kabinet Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob dan Iskandar berkata dia terhadap pendapat mana-mana parti yang menyatai PRN bukan saja perlu menambahkan calon Menteri Besar masing-masing malah berparisan ikstisnya juga memberi amaran bahwa pengundi sekarang lebih cerdik dan bermaklumat Iskandar berkata mereka memang mahu tahu bentuk kerajaan yang ditawarkan oleh sesebuah parti sebelum membuat keputusan memberikan undi masing-masing Tindakan menambahkan calon Menteri Besar daripada barisan ikstis selepas memenangi pilihan raya katanya adalah amalan ketinggalan zaman dan tidak sesuai di negeri maju seperti selanggor Justru itu jika parti-parti serius untuk memenangi PRN calon-calon mereka mesti berkemampuan untuk mentabir negeri Ini penting terutama bagi negeri selanggor yang merupakan pusat ekonomi negara dan dengan aset bernilai berbilion-bilion ringgit dan majoriti pengundi adalah bukan ahli parti Mereka tidak memiliki sikap taat setia kepada mana-mana parti dan tidak akan Masa sebarang statement dalam dalaman yang lazim menguasai orang-orang parti jelasnya Tegas bekas ikstis selanggor itu lagi pengundi mahu memilih calon berdasarkan merit Namun kadangkala terdapat parti yang jahil terhadap faktor-faktor mempengaruhi pilihan pengundi Jadi kepada parti-parti politik jangan siuk sendiri tetapi bertanyalah kepada rakyat apa yang mereka mahu Jangan pula kita merasakan calon-calon kita Kita hebat berdasarkan kerja-kerja mereka di dalam parti tetapi tertawakan oleh rakyat kata Iskandar Nah tuan-tuan dan puan-puan itu saja berita terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda semua Dimana Azmin Calon menteri besar selanggor dan Iskandar kata ramai calon lain juga layak untuk menjadi menteri besar selanggor Nah terima kasih jangan lupa untuk like share dan komen video ini dan subscribe channel ini Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian-perkongsian daripada channel ini Dari semasa ke semasa sekian dan terima kasih